Selamat malam saudara, mantan presiden India Dr. Abdul Kalam berkata, Waktu aku masih kecil, ibuku memasak makanan untuk kami. Suatu malam, dia membuat makan malam setelah seharian bekerja keras. Ibu meletakkan si piring lauk dan roti gosong di depan ayahku. Aku menunggu untuk melihat apakah ada respon negatif dari ayah terhadap roti gosong itu. Ternyata ayahku tenang saja makan rotinya. Ayah bertanya padaku, bagaimana kegiatanmu di sekolah hari ini? Aku tidak ingat apa yang kukatakan padanya malam itu. Tapi yang aku ingat, aku mendengar ibu meminta maaf kepada ayah atas roti yang gosong itu. Aku tak akan pernah lupa yang ayah katakan. Sambil tersenyum, ayah mengatakan, Sayang, aku sesekali suka makan roti gosong. Sambil mencium kening ibu. Malamnya, sebelum tidur, aku mencium ayah mengucapkan selamat malam. Aku bertanya pada ayah, benar-benar menyukai roti yang gosong? Ayah memelukku. Ibumu melalui hari yang berat dengan seluruh pekerjaan hariannya dari bangun sampai tidur lagi. Dan tentu ibumu benar-benar lelah. Roti gosong tidak pernah menyakiti siapapun. Kata-kata kasarlah yang akan menyakiti hati ibumu. Saudara, hidup ini penuh dengan hal-hal yang tidak sempurna dan sesuai dengan yang kita inginkan. Begitu juga dengan diri kita sendiri tidak sempurna. Namun lewat ketidaksempurnaan kita, kita belajar untuk menerima orang lain dengan seluruh keadaannya. Dengan saling menerima, ketidaksempurnaan kita bukan lagi halangan untuk menjadi bahagia. Amsal 15 ayat 1 berkata, Jawaban yang lemah-lembut meredakan kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Saya Pendeta Marta Ulinah dalam Senandika Gembala GKU. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!